Sementara itu polisi masih memeriksa berkas tersangka kasus kecelakaan yang menewaskan mahasiswi Sylvia Amalia di Cianjur, Jawa Barat. Pemeriksaan terus dilakukan pada tersangka sugeng, sopir mobil Audi yang diduga menabrak hingga tewas mahasiswi Sylvia Amalia di Cianjur, Jawa Barat. Dalam kejadian, sang sopir membawa penumpang bernama Nur yang sempat mengaku sebagai istri kompol D. Sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saat ini tahapannya untuk melengkapi berkas, nanti setelah berkasnya lengkap kemudian kita akan kirim ke BGPM. Si Nur ini orang Bandung, benar Pak? Jadi wanita yang ada di dalam mobil Audi itu memang alamatnya di Bandung. Menanggapi kasus kecelakaan di Cianjur, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Nasdem, Taufik Basari meminta polisi mengusut kasus ini secara transparan demi mengembalikan lagi Citra Polri. Menjadi tantangan kepada pihak kepolisian untuk menuntaskan kasus ini secara transparan dan profesional. Belajar dari kasus Asia yang memang masih menyisakan persoalan yang harus diselesaikan, kasus yang di Cianjur pun juga harus dituntaskan. Karena saat ini kan kita sedang berupaya untuk memulihkan kembali kepercayaan publik kepada kepolisian.